selamat menikmati khususnya untuk cabai ataupun tomat di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel Sonaki Indonesia yang mana kita akan menginformasikan harga cabai ataupun tomat untuk hari ini yaitu harga cabai tomat dari petani, harga cabai tomat dari pasokan pasar serta harga cabai dan tomat di tingkatan para pengecer tapi sebelumnya saya ingatkan selalu dan saya minta jika memang bermanfaat jangan lupa di subscribe channel Sonaki Indonesia di like dan kalau berkenan di share ke sosial media ataupun ke teman-teman sekalian supaya kita juga saling berbagi informasi ke sesama langsung saja untuk informasi harga cabai dan tomat hari ini yaitu tanggal 10 Januari 2021 yang mana untuk harga cabai dan tomat ada yang mungkin stabil ada yang mulai menurun dan ada berbagai yang malah cenderung menurun untuk beberapa jenis cabai langsung saja untuk informasi harga tomat hari ini yang mana harga tomat dari petani yang mulai turun untuk kisaran harganya itu ada yang Rp. 2.000 ada yang Rp. 3.000, Rp. 4.000 dan ada yang maksimal yaitu sekitar Rp. 6.000 per kilogram jadi untuk harga tomat hari ini maksimal harga yaitu mulai dari harga Rp. 2.000 per kilogram sampai sekitar Rp. 6.000 per kilogramnya dari petani itu untuk harga tomat hari ini kemudian untuk harga cabai itu ada beberapa jenis cabai mulai dari cabai rawit, cabai besar, serta cabai keriting untuk harga cabai rawit sendiri itu ada cabai rawit hijau terus ada cabai rawit cakra atau cabai rawit putih dan cabai rawit merah mulai dari harga cabai rawit hijau itu kisaran harganya mulai dari harga Rp. 15.000 per kilogram sampai sekitar Rp. 32.000 per kilogramnya dari petani itu untuk cabai rawit hijau kemudian pada cabai rawit cakra atau cabai rawit putih untuk kisaran harga mulai dari harga Rp. 20.000 per kilogram sampai sekitar Rp. 35.000 per kilogramnya untuk hari ini kemudian untuk cabai rawit merah yang harganya berbeda karena harga untuk cabai rawit merah sangat tinggi sekali untuk kisaran harga cabai rawit merah hari ini yaitu kisaran harga mulai dari harga Rp. 30.000 per kilogram sampai sekitar Rp. 60.000 per kilogramnya dari petani itu untuk harga cabai rawit hari ini kemudian untuk cabai besar mulai dari harga cabai hijau besar dari petani hari ini yaitu kisaran harga mulai dari harga sekitar Rp. 10.000 per kilogram sampai sekitar Rp. 22.000 per kilogramnya dari petani untuk cabai hijau besar kemudian untuk cabai yang merah besar dari petani untuk kisaran harganya mulai dari harga sekitar Rp. 18.000 per kilogram sampai sekitar Rp. 27.000 per kilogramnya dari petani untuk cabai merah besar kemudian pada cabai keriting mulai dari harga cabai hijau keriting dari petani yang harganya mulai dari harga sekitar Rp. 10.000 per kilogram sampai sekitar Rp. 25.000 per kilogramnya untuk cabai hijau keriting dari petani kemudian yang cabai merah keriting dari petani untuk kisaran harga mulai dari harga Rp. 20.000 per kilogram sampai sekitar Rp. 35.000 per kilogramnya untuk cabai merah keriting dari petani per hari ini yaitu tanggal 10 Januari 2021 jadi untuk perbedaan harga mungkin ada di berbagai daerah yang mungkin pasokannya yang tinggi serta kekuatan pasar yang melemah harganya mungkin tidak sesuai seperti yang saya katakan tapi mungkin kalau pasarannya kuat serta kualitas cabainya yang bagus mungkin harganya juga melebihi standar apa yang saya informasikan jadi harga itu memang fluktuatif tergantung antara pedagang dan petani gimana cara negosiasi serta cara persetujuan atau dealnya seperti apa untuk informasi harga cabai dan tomat di pasar kita bahas seperti ini terus sebagai acuan harga bawang maksudnya harga cabai ataupun tomat di pasaran kita ambil contoh atau ambil data dari informasi untuk di pasar Induk Ramadzati tanggal 10 Januari 2021 untuk harga cabai ataupun tomat dari ini dengan perbandingan harga hari kemarin yaitu tanggal 9 Januari 2021 untuk hari ini harga cabai merah keriting mengalami kenaikan sekitar Rp3.000 per kilogramnya jadi harga kemarin yang hanya Rp39.000 per kilogram untuk hari ini harga maksimal pasokan pada cabai merah keriting mencapai Rp42.000 per kilogramnya terus pada cabai merah besar yang mana untuk di berbagai pasar pasokan yang naik atau hasil banan yang tinggi untuk di bulan Januari ini untuk cabai merah besar sehingga harganya menurun sekitar Rp3.000 per kilogram sejak di pertengahan bulan Desember untuk cabai merah besar memang mengalami penurunan untuk harga maksimal hari ini hanya Rp30.000 per kilogramnya terus pada cabai rawit merah harganya naik sekitar Rp2.000 per kilogram kemarin untuk harga maksimal hanya Rp60.000 per kilogram untuk hari ini mencapai Rp62.000 per kilogramnya terus untuk pada cabai rawit hijau harganya juga naik sekitar Rp1.000 per kilogram jadi untuk harga kemarin Rp44.000 per kilogram untuk cabai rawit hijau hari ini mencapai Rp45.000 per kilogramnya terus pada tomat harganya juga cukup stabil untuk harga tomat dari petani memang sedikit demi sedikit di musim yang curah hujannya tinggi ini harga tomat dari petani memang menurun tapi untuk di tingkat pasokan pasar dengan kualitas yang paling bagus dan harga maksimal yaitu Rp10.000 per kilogramnya untuk hari ini untuk harga tomat terus untuk selain harga pasokan di pasar-pasar besar kita juga selalu membahas harga cabai dan tomat untuk harga ejeran atau harga di pasar tradisional mulai dari cabai merah keriting untuk harga ejerannya yang masih rata-rata Rp60.000 per kilogram untuk ejeran tertinggi Rp80.000 per kilogram terus untuk ejeran terendah Rp45.000 per kilogramnya untuk hari ini untuk ejeran cabai merah besar harga ejeran cabai merah besar untuk harga rata-rata Rp64.000 per kilogram untuk ejeran tertinggi Rp110.000 per kilogram ejeran terendah masih Rp35.000 per kilogram untuk cabai merah besar kemudian harga ejeran tomat yang mana harga tomat memang dari petani sudah mulai menurun begitu pun di pasar ejeran untuk ejeran rata-rata tomat yaitu Rp13.000 per kilogram untuk ejeran tertinggi Rp18.000 per kilogram dan harga ejeran tomat terendah yaitu Rp8.000 per kilogramnya untuk cabai rawit ini untuk ejeran cabai rawit hijau yang sangat tinggi sekali untuk cabai rawit hijau ejeran rata-ratanya masih mencapai Rp60.000 per kilogram untuk ejeran tertinggi Rp80.000 per kilogram dan ejeran terendah untuk cabai rawit hijau yaitu Rp35.000 per kilogramnya untuk yang cabai rawit merah untuk harga ejerannya juga masih tinggi sekali untuk ejeran rata-rata masih mencapai Rp89.000 per kilogram ejeran tertinggi Rp110.000 per kilogram untuk ejeran terendah Rp70.000 per kilogram untuk cabai rawit merah itu tadi untuk informasi harga cabai dan tomat hari ini tanggal 10 Januari 2021 yang mana semoga memberi manfaat untuk informasi di setiap harinya ke bos-bos kepretani sekalian yang selalu simak di channel Sonagi Indonesia tapi jangan lupa subscribe, like, dan share video-video channel Sonagi Indonesia ke sosial media ataupun ke grup-grup sosial media seperti Facebook ataupun WhatsApp semoga bermanfaat kepretani, petani Indonesia pasti jaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati